Intro Siapa nih yang pernah ditangkep atau ketemu langsung sama polisi galak dan lucu yang satu ini? Yes, dia adalah Aida Ambarita, yang dikenal oleh masyarakat dan para preman di daerah Jakarta Timur. Menangkap pelanggar adalah tugasnya sehari-hari, namun ia memiliki ciri khas dalam menggeledah dan menangkap pelanggar dengan gayanya yang sangat santai. Meskipun begitu, Aida Ambarita ini sudah banyak banget loh fansnya. Ini kok udah apa sih apa? Benerannya? Kenapa emang? Ya, tegang aja pak. Tenggang pak. Yang ini gak asli. Iya, kalau ini kan komedi. Emang dia masih belum selesai pak? Hah, apanya pak dia ini? Kasusnya. Kasus apa saya? Kamu yang karena cemburu, kamu menyetrika ke meja pacar kamu kan? Terus masalahnya apa? Seremnya di mana? Kakak rasa dari mana nyetrika baju, ya itu udah kewajiban juga. Pakwe ini masalahnya emang bagian kerak, kadang-kadang masih kusuka-kusut. Bener, tapi kan yang nyetrika bajunya, saya pikirin orangnya. Saya udah deg-degan. Bajunya lagi dipakai. Iya, emang. Mana Aibda? Sudah di briefing semuanya? Sudah pak. Kalian belum tahu ya kalau Aibda ini viral? Nah, kita mempunyai videonya ketika detik-detik Aibda ini... Nah, kita lihat aja ya. Berapa detik pak? Pak, apa? Pak, apa? Pak, apa? Pak, apa? Pak, apa? Kita lihat aja. Pak, kita lihat aja. Pak, sering bikin orang nu. Pak, kita lihat aja, kita lihat aja ini. Oke. Itu Aibda nggak tahu kalau itu bersebutul perempuan. Salah sasaran. Itu yang tadi Aibda cerita ya kalau mau geledah tuh. Iya, iya. Jadi, setiap memeriksa itu jangan sampai kita memeriksa laki-laki memeriksa perempuan. Itu bisa menjadi penilaian buruk buat kita. Iya, iya. Tapi itu bener-bener nggak tahu tuh ya? Nggak tahu. Tapi sudah minta maaf tadi ya? Dan cerahnya juga nggak apa-apa udah tanggung. Ya, udah, ini ada video yang kedua. Ada lagi. Itu kejadiannya gimana sih Aibda itu? Jadi mereka itu pas kita patroli, kita udah lihat dari belakang menunjukkan tingkah laki yang mabuk. Terus kita perhentikan, kita periksa agar tidak menjurus ke hal yang patal. Jadi setelah kita lakukan pemiksaan ternyata benar, dia itu pengaruh alkohol. Dengan itu kan kita harus mengayomi juga, nggak bisa langsung seperti itu. Kecuali dia melakukan tindak bidana. Ini hanya pelanggaran dengan mabuk di jalanan. Habis itu kita antar dia ke polsek terdekat di mana wilayah itu supaya sadar dulu atau dipanggil orang tuanya. Kebetulan juga pada saat itu surat-surat kendaraannya juga nggak tahu ke mana. Akhirnya kita selahkan ke polsek terdekat supaya dipanggil orang tuanya. Nanti dibina sama Bimas di sana untuk dibuat lebih baik lagi. Itu tugas fungsi kepolisian sih. Terus belajar ilmunya sama Sinto Gedang apa sama siapa itu? Akhirnya ya gue yang... Cluster. Cluster mata ya. Cluster loh. Satu video lagi, satu video lagi. Cantai aja. Cantai ya. Apa itu? Apa itu? Somae. Iya, saya ngantongin. Apa itu? Aduh. Aduh. Somae. Tidak kok. Tidak kok. Tidak kok. Saya ngantongin. Kau tampang selam ngantongin Somae. Jadi waktu meriksa. Kedapatan bawa Somae. Iya itulah. Kalau kita melakukan patroli ya. Kita enggak pernah tahu apa yang kita temukan. Betul. Kita enggak pernah tahu. Yang namanya di kantong lembek-lembek. Iya. Bisa aja telinga. Bisa lidah. Iya. Jempol kaki. Emang pernah ada kejadian gitu Pak? Enggak. Enggak. Enggak kok. Enggak kok. Enggak kok. Enggak kok. Oke. Percara keadegan. Rekonstruksi Pak. Enggak kok. Ntar komandan udah masuk angin. Hahaha. Coba kamu sini. Sini. Selamat. Selamat ya. Sini kamu. Makasih. Selamat. Selamat ya. Selamat ya. Sini kamu. Makasih. Selamat. Pak. Satu lagi Pak. Satu lagi. Enggak. Anda belum. Iya. Anda cuma tiga. Oh enggak bisa. Anda juga harus ada. Selamat. Selamat ya. Udah. 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 Jangan hipnotis saya. Saya jangan hipnotis. Oke. Kita reka adegan. Coba. Kita reka adegan. Gue korban ceritanya. Ya. Maksudnya pelakul. Enggak mau bawa itu. Kegelah. Kegelah. Laku deh. Pinter loh itu. Memang. Hahaha. 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 Sampai lu. Sampai lu. Orang. Selamat. Selamat apa lu. Bapak kuat tuh. Ini sesuai kan. Bukan dalam kantong beneran Malah itu lebih real Karena bisa aja bagian dalam tubuh Ini sama sih bela ini Ayo coba reka adegan Selamat malam Selamat malam Bawa apa itu Bawa apa apa Kamu melawan pelaku Pertugas Kain dah dokusinya Tidak pernah tulis petugas Ya maksudnya pelakunya Gue korban yang di Kamu melawan petugas Saya korban loh Cokot nampak kamu Saya periksa dulu Bentar pas gue begini Mers den Jangan melawan ya Saya ini petugas Saya periksa dulu Apa ini Kalau misalnya sudah diperiksa di luar Orangnya langsung yang punya Ngambil sendiri Ambil 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 cepat Ambil 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 Ambil